Intro Di tengah pandemi COVID-19, kuliah kerja nyata Muhammadiyah Asia Nasional dapat berjalan dengan lancar. Salah satu program yang dijalankan untuk membangun desa adalah dengan program Apotheker Cilik. Pihaknya bekerja sama menyasar anak-anak SD Negeri 1 sesahot dalam edukasi penggunaan obat yang benar. Intro Meski dalam pandemi COVID-19, kuliah kerja nyata Muhammadiyah Asia atau KKN Mas Nasional dapat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka terdiri dari berbagai macam Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Meliputi Universitas Muhammadiyah Gombong, Pontianak, Tapanuli Selatan, Asia, Yogyakarta, Mataram, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mereka para mahasiswa ditempatkan di desa sesahot kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbagai macam program dilakukan untuk membangun desa, salah satunya adalah program dalam bidang kesehatan yakni Apotheker Cilik. Kegiatan bertujuan untuk mengenalkan profesi apotheker sebagai tenaga kesehatan, dan meningkatkan partisipasi peserta didik sebagai upaya pembelajaran mengenai kesehatan. Mereka menyasar kepada segmentasi anak-anak SD Negeri 1 sesahot. Mereka juga diberikan keterampilan dan edukasi obat yang tepat seperti penggunaan vitamin. Mereka mendapat materi prinsip keamanan penggunaan obat seperti minum obat dengan izin orang tua, tidak berbagi obat atau menggunakan obat dari orang lain, menyimpan obat pada tempatnya, dan lebih cerdas menggunakan obat. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Gombong, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Aisyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Simjai, dan Universitas Muhammadiyah Tampanuli Selatan. Alhamdulillah pada hari ini telah terlaksana kegiatan berupa apoteker jenik dengan tujuan untuk memperkenalkan profesi apoteker serta memperkenalkan pemahaman kepada adik-adik tentang penggunaan obat secara baik yang benar. Harapannya dengan kegiatan ini adik-adik lebih semangat belajar dan lebih semangat dalam menggapai cita-citanya. Dalam kegiatan ini pihaknya bekerjasama dengan pemerintah desa dan istri negeri satu sesaut. Ibu kandes sesaut Fathurozak Romanton menyampaikan terima kasih atas adanya kegiatan yang diadakan oleh kelompok KKN Mas Nasional karena dapat bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih kami ucapkan dari pemerintah desa untuk adik-adik mahasiswa KKN Mas yang sudah memberikan edukasi kemahaman tentang apoteker jenik kepada anak-anak kami khususnya selalu lima desa satu pesawat kecamatan Narmada. Tentunya apa yang menjadi harapan kami dari kegiatan desa pesawat KKN Mas yang tahun 2021 ini bisa memberikan edukasi kemahaman terhadap bagaimana pemerintah obat secara baik dan luar bagaimana cara mengkonsumsi obat, bagaimana cara memimpan obat di luar bisa nantinya dikeratkan juga di rumah baik-baik di luar dan maupun di sekolah. Mungkin itu harapan kami mudah-mudahan sekali lagi KKN Mas 2021 ini menjadi contoh untuk KKN-KKN yang beri. Dengan adanya kegiatan tersebut maka dapat memberikan pemahaman bagi siswa terkait penggunaan obat yang benar untuk kesehatan. Mereka terhindar dari penyalahgunaan obat. Dari Lombok Barat, Tim Liputan, Satolit TV, Mewartakan.